Pantik ini semula villa adalah Pak Halim, Halim Rusli. Dia memang mengajak pertemuan dengan provinsial kami waktu itu, suster anak itu menawarkan kerjasama bagaimana Bapak Halim Rusli itu punya kepedulian untuk anak-anak masa depan mereka, terutama mereka yang sungguh sangat membutuhkan yatim piatu maupun anak-anak miskin. Lalu dengan berembuk, akhirnya disepakati bahwa suster mengelola Pantik ini yang disebut Wisma Tarunabati nantinya. Ini dengan bantuan fasilitas tempat maupun biaya operasional demi masa depan anak bangsa. Dan disepakati bahwa anak-anak yang menjadi binaan di tempat ini, terutama laki-laki ya, itu tidak peduli suku apa, agama apa, yang penting memang mereka sangat membutuhkan dan mempunyai niat untuk mempersiapkan masa depan dengan baik. Wisma Tarunabati ini berdiri tahun 2006 dengan tugas pertama diberikan pada suster Krista sebagai suster babat alas. Dia mempersiapkan segala sesuatunya itu untuk menampung anak-anak di sini. Pantik ini berada di kompleks Villa Hortensia. Itu dari kota Pandaan sekitar 8-9 kilo. Itu letaknya. Wisma Tarunabati seringkali disebut sebagai asrama Hortensia. Karena pemiliknya juga adalah pemilik Villa Hortensia yang lain, yang posisinya di atas panti ini. Wisma jelas tempat ya, lalu rumah, lalu Taruna. Taruna dengan orang-orang muda yang nantinya sungguh bisa berbakti baik untuk keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Itu dari tempat ini memang tidak hanya untuk menampung sembarang menampung, tapi sungguh-sungguh anak muda yang mempunyai kiat mempersiapkan masa depan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa berguna untuk keluarga, untuk orang lain, untuk negara, dan bangsa. Dari awal mulanya memang itu kami seringkali kebunyungan ya. Dulu saya juga menjadi pengasuh di Pantiasuan Don Bosco, di mana waktu itu hanya menampung anak sampai kelas 6 SD. Begitu lulus, mereka harus dikembalikan ke wali atau orang tua, atau dicarikan orang tua asuh. Nah, tempat Wisma Taruna Dakti ini menjadi salah satu alternatif, karena banyak dari antara mereka curhat ya, suser, aku tuh belum siap pulang sekitarku itu memang banyak orang mabuk-mabuk, orang berjudi, aku belum siap. Nah, Wisma ini menjadi alternatif bagi mereka yang memang belum memungkinkan untuk kembali orang tua, atau bahkan tidak bisa kembali kemana, karena belum mempunyai wali, ataupun sungguh tidak mempunyai orang tua. Ini merupakan alternatif bagi mereka. Tapi saat ini kebanyakan yang mengirim adalah para suster, ataupun romo, jadi dengan rekomendasi mereka, bahwa mereka tahu persis di lapangan bahwa anak yang bersangkutan sungguh-sungguh membuktikan bahwa memang mereka butuh tempat untuk pendidikan, untuk dibina. Begitu, jadi kami tidak harus terjun langsung melihat ya, memang ini supaya tidak salah sasaran, sehingga rekomendasi dari mereka, para suster maupun romo, baik itu anak-anak yang berasal dari Flores, itu jadi dari romo Ellen ya, lalu dari Papua itu, romo Parianto, lalu ada yang dari Jakarta, dari Kediri, dari Blitar, Malang Selatan, merekomendasikan bahwa anak-anak ini memang perlu bantuan, sehingga kami tidak ragu-ragu, sehingga mereka pun ya sebisanya baru belakangan ini saja, saya minta supaya orang tua juga merasa memiliki atau wali yang ini, dan juga supaya ada ini loh, anak yang bersangkutan itu merasa, wah orang tua saya atau wali saya juga ikut berpartisipasi, saya tidak dilepas begitu saja diserahkan pada suster, tapi juga mereka partisipasi, yaitu sebulan dengan memberikan dana Rp50.000, yang Rp25.000 itu untuk ditabung, sehingga mereka nanti kalau sudah keluar, paling tidak ada sedikit bantuan, ada pegangan, jadi selain Rp25.000 partisipasi mereka untuk ditabung, kami juga sedikit membantu Rp20.000, tadi menyisihkan uang dari operasional itu, untuk kalau mereka keluar dari panti nantinya, bisa ada sedikit pegangan uang, lalu yang Rp25.000 lainnya, dari yang Rp50.000 itu adalah ya partisipasi mereka, untuk makan lah, tapi walaupun dipikir itu ya berapa sih Rp25.000 untuk hidup satu bulan, ya belum untuk uang sekolah dan sebagainya, tapi yang penting bahwa ada ikatan antara orang tua dengan pihak panti, wali dengan pihak panti, lalu anak sendiri merasa, ya orang tuaku, waliku, partisipasi, saya tidak dilepas begitu saja, gitu. Betulnya di sini untuk putra, tetapi karena yang masak juga hanya satu, perlu, butuh kebantuan untuk keperluan makan, makan, dan memang sungguh-sungguh yang masuk itu juga anak yang sangat membutuhkan, walaupun kami tahu bahwa di Bojanegoro itu ada panti putri ya, tetapi mereka ya merasa lebih dekat dari rumah, jadi dua orang ini, satu dari Malang Selatan, satu dari Blitar, mereka untuk membantu di dapur, dan sekaligus juga ini loh, perasaan antara laki-laki dan perempuan itu, supaya berrelasi dengan wajar, jadi kalau semua laki, semua, gitu, dan sebagainya, kayaknya nanti kalau ketemu perempuan itu, kayak agak canggung atau bagaimana, tapi dengan adanya mereka, sedikit lebih bisa, apa ya, baik begitulah, memang tempatnya juga terpisah, dalam arti tempat tidur, kamar untuk yang laki-laki di bawah, sedangkan anak putri di atas.